Hai semuanya apa kabar balik lagi ke channel YouTube aku dan di video kali ini kita bakalan bahasan screen lagi kali ini dari Madam G Madam protect me SPF 50 PA++++ Oh ya sebelum kita masuk ke revie nya aku mau kasih disclaimer dulu jadi biar apa ya biar enggak ada salah paham gitu loh Oke jadi ini dia sunscreen terbaru dari Madam G jadi ini tuh versi yang terbarunya dari yang kalendula yang SPF 30 dan untuk packaging sendiri dia tuh cuman ini doang sama enggak pakai box dan semacamnya tapi pengirimannya tetap safety karena beberapa itu banyak dan juga di dalam itu masih ada segelnya lagi dan seperti biasanya semua produk yang berbepom itu informasi produknya itu udah lebih jelas lengkap banget di kemasannya jadi kemarin aku beli ini tuh harganya 36.000-an dan dapat diskon jadi bayar cuma 33.000 dan ini isinya tuh 35 mil jadi Widget ini tuh lebih sedikit daripada yang SPF 30 Oke jadi sunscreen itu termasuk hybrid sunscreen dan SPF nya tuh 50 PA nya 4 kali jadi ini udah meng-cover untuk proteksi UVA dan UVB selain itu dia juga mengandung kalendula ekstrak yang bagus banget untuk kalian yang punya jerawat karena dia tuh bisa sebagai penyembuh luka dan enggak ada yang lainnya maksudnya ingredients aktif lainnya jadi itu bener-bener simple ingredients cuman buat tabir yang surya doang gitu sunscreen itu juga enggak mengandung alkohol dan juga fragrance jadi aman buat kolet kalian sensitif dan ini klaimnya itu juga bisa dipakai all skin type ya dan tapi menurut aku ini enggak bisa untuk yang punya pengal acne karena ada beberapa ingredients yang enggak fungal acne safe gitu yang aku suka dari sunscreen terbarunya ini tuh jadi tutupnya itu lubangnya tuh kecil gitu jadi enggak bakal bleber kayak yang si SPF 30 itu jadi kita tuh bisa nakar enggak bakal kebanyakan gitu loh dan ini dia teksturnya jadi menurut aku dia tuh hampir sama tapi dia ini lebih tik sedikit gitu daripada yang SPF 30 dan memang waktu di aplikasiin ke kulit dia tuh emang gampang banget buat di blend gampang banget buat nyerep dan menurut aku kategori nyerepnya tuh lebih cepet gitu daripada yang si SPF 30 dan untuk finishnya di kulit aku dia tuh matte nggak yang glowing nggak ada glowing sama sekali sih malah tapi ada efek mencerahkan dikit Oke saatnya kita pakai sunscreen ini di wajah aku dan aku pakai takarannya dua jari dan sebelumnya wajah aku ini udah pakai skincare sampai ke serum dan juga moisturizer kalian bisa lihat sendiri ini tuh gampang banget buat di blend tuh gini aja udah selesai kan di bagian pipi dan itu rasanya emang enggak ada berat-beratnya sama sekali dia tuh ringan banget dan untuk di area mata dia juga enggak bikin perih dan waktu kalau kita berkeringat dia pun juga enggak bikin perih di mata dan ini aku cepetin ya karena aku juga keburu durasi aku enggak mau review juga yang terlalu lama jadi aku cepetin aja Nah jadi ini dia looknya kalau udah ngeblend dan udah nge-set jadi itu kan finishnya matte tapi nggak bikin ngetarik terus dia tuh juga kerasa ringan nggak yang berat pakai sunscreen gitu terus yang satu lagi yang suka dia tuh enggak nempel di alis atau di bagian komedo yang gerinjel-gerinjel gitu loh dan dia tuh juga ada efek kayak mencerahkannya tapi nggak yang lebay dari situ aku suka banget tapi ternyata kalau udah nge-set kayak gini dia tuh ada kayak pilingnya dikit gitu kalian bisa lihat sendiri tuh waktu aku gosok-gosok masih kayak ada piling gitu tuh Hai ini sih yang aku sayangkan banget dari formulanya teksturnya terus habis gitu kayak finishnya di aku itu tuh aku suka banget udah cakep gitu tapi ternyata kok ada pilingnya dan ini pilingnya juga ya lumayan gitu loh pasti kelihatan tuh dan untuk ngakalinnya kalian itu waktu dia udah nge-set udah biarin nggak usah dipegang-pegang terus kalian langsung set pakai bedak ya entah itu bedak tabur atau bedak padat nggak masalah nggak usah dipegang-pegang kalau nggak gitu dia bakalan kayak ngepiling gitu sih Oke overall selama pemakaian produk ini aku nggak ada kayak breakout nggak ada nggak cocok gitu aku cocok banget cuman disayangkan ya itu cuman dia ada pilingnya doang padahal dari formula dari tekstur dari aroma dari look finishnya di wajah aku tuh aku suka banget gitu loh apalagi harganya juga murja kan tapi ya gitu lah pasti ada kekurangan dan kelebihannya kalian ngakalinnya juga bisa kayak yang aku bilang tadi yang pakai set pakai bedak gitu kan dan menurut aku sunscreen ini tuh cocoknya untuk kulit yang normal kombinasi atau oily juga bisa pakai ini dia nggak rekomen buat yang dry skin karena dia tuh kan finishnya tuh matte gitu loh jadi tekotnya tambah kering di kulit kalian dan juga untuk yang kulitnya berjerawat menurut aku dia juga nggak cocok karena pilingnya tuh tadi gitu loh beneran tuh yang banget-banget aku sayangin itu karena udah cocok semuanya gelah kok piling gitu loh tapi ya udahlah ya ini juga review dan sampai sini dulu videonya makasih banget yang udah nonton sampai habis semoga videonya tuh bermanfaat buat kalian yang masih kepo sama sunscreen Madam G yang terbaru so see you on my next video bye 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 bye